Piringan-piringan dulu kita ngobrolin soal banyak banget artis sebetulnya ya. Ada sekitar 25 artis ya yang dilatih menjadi anggota DPR RI gitu kan. Kita lihat juga mungkin dari profil-profilnya gitu kan. Tanggapan dari redaksi CNBC Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya? Ya artis tentu dia sudah punya bekal ya ketika dia bertarung ya. Dia populer gitu. Jadi walaupun ada yang bilang mungkin mereka cari kerja atau apa. Tapi saya rasa beberapa kan masih dalam usia yang sangat produktif ya. Misalkan Feral sendiri masih 28 tahun ya. Kita tahu dia di banyak sinetron juga masih warah wiri lah. Tapi saya rasa kita tentu berharap juga dari artis ini. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Uyakuya. Dia bilang jangan-jangan kinerja yang artis ini bisa jadi melebihi ekspektasi orang. Melebihi yang lain gitu. Dan saya berharap karena gini banyak artis yang juga akhirnya jadi politisi beneran. Maksudnya dalam artian mereka itu serius. Terus misalkan Ibu Rike di Apitaloka. Sudah empat periode. Dan kita tahu Ibu Rike ini salah satu politisi yang sangat vokal. Membela buruh, membela kaum-kaum yang tertindas. Itu konkret lah. Buktinya sudah banyak sekali. Atau Ibu Nurul Arifin di Golkar. Ibu Nurul Arifin walaupun sekarang setahu saya tidak terpilih lagi ya. Ibu Nurul Arifin misalkan itu juga sudah dikenal sebagai politisi gitu. Atau misalkan Kang Farhan misalkan sekarang maju wali kota Bandung ya. Kemarin dia di komisi satu. Jadi banyak contoh juga yang menurut saya ketika sekarang masuklah misalkan Once Mekel. Bang Once misalkan. Terus Mas Ahmad Dhani misalkan. Ibu Mulan Jamila. Sudah periode kedua juga gitu. Jadi harusnya sih kesempatan untuk teh Meli Guslau misalkan. Dan mereka kan rata-rata pasti saya mau memperjuangkan soal musik, soal seni, budaya. Dan itu pasti nggak jauh-jauh. Ya pokoknya di komisi 10 lah. Itu kan nanti mitranya kementerian parekraf segala macam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan dalam ya namanya di partai kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi mereka nggak ditaruh di komisi yang terkait musik misalkan. Terkait komisi yang hukum atau seperti apa. Misalkan Uya Kuya itu kan dia juga aktif ya membantu pekerja migran gitu. Lumayan vokal juga sebetulnya. Betul dan walaupun kita tahu dia programnya apa dulu yang hipnotis-hipnotis itu ya. Tapi dia serius kok. Maksudnya kita jangan, kadang-kadang kita memang suka meng-underestimate kan. Oh mereka karena artis aja nih gitu. Padahal artis itu kan mereka ya karena tuntutan aja gitu. Tuntutan aja berperan gitu. Atau misalkan tuntutan aja bermusik gitu. Tapi mereka pasti punya banyak ide, pemikiran yang membuat mereka akhirnya kayaknya harus masuk nih ke parlemen. Misalkan. Ya oke. Wow menarik ya sebetulnya. Tapi tadi sepak terjang artis ya. Di DPR RI yang menjadi betul-betul menjadi wakil rakyat yang bisa menyuarakan, membela dan juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tadi selain contohnya Ibu Rike dia vitalokam gitu. Ada lagi kah contoh lain yang dianggap sukses nih benchmarknya artis yang menjadi anggota JPR? Kalau ya Pak Rano Karno saya pikir juga sukses. Tapi beliau juga ada pengalaman di eksekutif ya. Waktu itu sempat jadi Gubernur Banten juga. Sempat Bupati Tangerang gitu. Dan Dede Yusuf misalkan, Kang Dede juga kan berapa kali juga kami kita juga sempat bicara ya. Kemarin dia soal uang kuliah tunggal yang mahal sekali itu kan. Dia juga vokal gitu. Dan sekarang pun terpilih lagi. Jadi sebenarnya dalam Pak Primus Justisio misalkan yang selalu konsen membela kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor, daerah pemilihan dia. Kabupaten Bogor kan sangat luas ya. Jadi dia sangat konsen sekali soal infrastruktur. Saya beberapa kali melihat dia di rapat, saya pikir oh udah berubah gitu. Jadi udah bukan artis yang kita kenal seperti dulu yang kita tonton di TV gitu di Youtube ya. Tapi mereka akan menyadari bahwa oh ternyata pekerjaan ini harus butuh fokus tersendiri. Tidak bisa main-main ini karena tuntutan mereka pasti banyak. Dari partai pasti menuntut. Misalkan tolong ini, tolong perjuangkan ini dan seterusnya. Tapi masyarakat yang memilih mereka pasti akan menagih. Mana katanya kemarin janjinya begini. Kalau sekarang nggak begitu. Jadi mereka sama seperti anggota-anggota DPR yang lain. Mereka pasti akan berjuang keras untuk memenuhi janji-janji yang udah mereka ucapkan itu. Oke baik. Tadi kita sudah membahas ya tadi dari sisi anggota DPR artis-artis gitu. Tapi yang menjadi sorotan masyarakat juga ya. Utamanya ketika kita lihat mungkin di sosial media banyak yang sudah mulai istilahnya menyuarakan begitu ya. Bahwa apakah ini memang politik dinasti artinya tumbuh subur ya di dalam negeri. Karena ketika kita melihat anggota DPR juga banyak begitu yang anggota keluarganya yang sebelumnya anggota DPR. Kemudian di tahun ini juga ikuti lantik begitu. Nah ini seperti apa sebetulnya yang menjadi. Karena balik lagi ini tampak ada kegilisahan juga sebelumnya di masyarakat mas Iqbal. Ya dinasti politik, politik dinasti kan berapa hari, berapa waktu lalu lah jadi topik ya di masyarakat. Ya memang realitanya di DPR itu kan kita menganut sistem demokrasi kan. Dan ini pemilihannya kan terbuka. Dalam arti yang terbuka ya mereka sudah punya modal pasti. Dari segi keterkenalan, popularitas, siapa yang tidak kenal. Oh itu ternyata dia misalkan pimpinan sementara kemarin, Anissa Mahesa. Siapa yang tidak tahu Anissa Mahesa? Bapaknya Desmond Mahesa, aktivis 98. Kemudian juga waktu itu beliau sempat pimpinan di Komisi 3. Apa namanya, pimpinan Partai Gerindra sangat terkenal di Banten. Jadi ketika kemudian Pak Desmond meninggal dan diteruskan oleh anaknya, saya pikir masyarakat juga terutama pemilih-pemilih loyalnya Pak Desmond kan pasti akan mengalihkan suaranya ke dia. Atau misalkan yang Larasati, pimpinan MPR sementara. Itu juga sama. Dia di Nunukan, kakeknya malah Bupati Nunukan gitu di Kalimantan Utara sana. Walaupun dia sekarang jadinya anggota DPD. Jadi, atau misalkan Birgita Lasut. Ya bapaknya dulu Bupati berapa periode, sekarang maju calon gubernur di Sulawesi Utara. Ya memang ini fenomena masyarakat juga kan. Kadang-kadang mungkin ngerasa, oh iya udah kenal juga. Bapaknya dulu begini, waktu jadi Bupati atau jadi gubernur bagus kebijakannya. Terus anaknya maju, yaudah kita pilih aja deh anaknya gitu. Oh ini misalkan omnya maju gitu. Yaudah kita pilih omnya deh gitu. Jadi di masyarakat pun saya rasa ini mencerminkan masyarakat juga ya. Karena ini kan sistemnya terbuka. Apalagi kan kemarin katanya banyak politik uang kan katanya. Lebih jor-joran lah katakan gitu. Ada yang bilang sampai satu suara itu bisa 500 ribu, bisa 1 juta katanya. Malah saya dengar ada yang bilang sampai 1,5 juta. Jadi ya perang terbuka akhirnya kan. Jadi mungkin figur-figur yang terpilih ya kita tentu berharap kan. Mereka mengerti pemasalahan, profesional, apa segala macem. Tapi standar-standar itu saya rasa berat ya kalau melihat. Apalagi yang belum kita singgung, 60% ini pengusaha. Atau relate dengan bisnis. Entah jadi komisaris atau pernah CEO. Atau malah kemarin yang fenomenal mungkin mantan pendiri Lion Air. Rusdi Kirana. Pak Rusdi ya mantan Dubes juga. Tapi kan dia dikenalnya bos Lion Air istilahnya. Siapa yang nggak kenal Rusdi Kirana? Udah jadi anggota DPR, sekarang wakil ketua MPR juga. Jadi sangat-sangat wajar gitu orang-orang ini. Seolah-olah ini udah saling ketemu kepentingan ya kan. Antara yang mungkin dinasti ketemu, pengusahanya ketemu, yaudah deh. Semuanya udah memasukin. Walaupun jadi terkesannya itu-itu saja, itu-itu saja, itu-itu lagi gitu ya. Itu-itu lagi. Tapi satu lagi nih ya, pertanyaan terakhir Mas Iqbal. Kan kita juga saat ini masih menanti kabinetnya seperti apa gitu kan. Masih belum tahu nih apa nomenklatur-nomenklatur baru yang akan dibentuk pada kabinet nanti. Begitu ya pada 20 Oktober setelah dilantiknya Presiden Prabowo Sugianto. Nah kemudian kita juga melihat tentu nanti kan ada penyesuaian juga kan komisi-komisinya. Akan disesuaikan juga dengan kabinet-kabinet yang dibentuk. Nah in the meantime artinya sembari menanti ya kabinetnya akan seperti apa. Sebenarnya tugasnya dilakukan oleh anggota DPR saat ini apa. Dan kita sebagai masyarakat ya tentunya bisa agar bisa lebih berperan aktif lagi. Begitu ya menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan suara kita kepada para wakil rakyat ini apa begitu. Ya sebenarnya sekarang kan dalam posisi menunggu ya. Karena Presiden, beda dengan 2019 kan sudah pasti sama kan. Kementerian itu sama aja gitu. Cuma memang kemarin di DPR kemarin pun ada perubahan kan. Misalkan Kementerian Perindustrian, dia pindah dari Komisi 6 ke Komisi 7 misalkan. Nanti kan ke depan juga kemarin kalau nggak salah Pak Eko Patrio juga sebagai sekjen. Kita lupa tadi mention Pak Eko Patrio. Dia sebagai sekjen PAN juga bilang bahwa nanti komisinya sampai 13 gitu. Sekarang kan 11. Ya saya pikir kalau argumennya anggota DPR kan selalu bilang, iya mitra kita kebanyakan, susah nyusun jadwal rapat segala macem oke. Kalau misalkan diperbanyak jadi 13 katakan gitu ya. Ini kan anggota DPR dalam posisi sekarang juga pasti kan ada yang lobby, ada yang minta. Saya di komisi ini dong, komisi itu dong. Yang ini lama lah, ada gium lama lah, komisi air mata, komisi mata air gitu kan. Yang apa, cair apa enggak gitu. Tapi saya lihat beberapa anggota baru itu mereka sudah menetapkan kan. Misalkan Ibu Atalia, saya baru ingat kemarin dia minta, saya pengen di komisi yang terkait sosial, berarti komisi 8. Karena dia mau mengembangkan istilahnya terkait perlindungan ibu, perlindungan anak. Oke di komisi 8. Dan saya rasa kalau figurnya beliau sih mungkin cocok ya, karena ibu-ibu, apa namanya, istilahnya ibu PKK ya. Istilahnya dan itu sangat relevan gitu. Ya itu pasti dalam periode ini ya, kalau dibilang anggur juga ya, saya rasa mungkin ada yang bilang, ya ngapain sih sekarang nih mereka, enggak kerja nih. Kalau dulu kan mungkin komisinya udah ada, milih pimpinan gitu kan, komisi 1 sampai 11. Terus yang banggar, yang badan koordinasi kerjasama antar parlemen, kemudian badan legislasi. Itu kan banyak badan-badan juga yang harus diisi oleh mereka. Jadi kalau untuk saat ini sih, mungkin dalam periode ya pasti dalam lobby-lobby politik untuk menentukan posisi. Oke, sembari nanti-nanti ya, kira-kira komisinya seperti apa. Walaupun kan yang lama-lama kan sama aja, misalnya komisi 1 pasti Kominfo gitu-gitu kan. Tapi karena ada misalkan Kementerian Lingkungan Hidup mau dipisah dengan Kementerian Kehutana nih, lingkungan hidupnya di komisi berapa nih gitu kan. Paling begitu-begitu aja. Oke, selamat menikmati.